Intro Yang kedua Yang harus kita Yang dianjurkan bagi kita untuk lakukan di hari Jumat Yaitu Memantau dengan sangat baik Waktu yang mulia Fokus Di dalam mencari Dan memantau Waktu yang mulia Yang ada pada hari Jumat Waktu yang mulia itu Sebagaimana disabdakan oleh Rasul S.A.W Katanya Rasulullah Sesungguhnya pada hari Jumat Sa'atan ada satu waktu Layuwa fikuha Tidak bertepatan Pada waktu tersebut Abdun Muslimun Seorang hamba Muslim Ya s'alullah ta'ala fiha Memohon kepada Allah fiha Di dalam waktu tersebut Say'an sesuatu Illa a'tahu Kecuali Allah akan kasih dia Di waktu yang diijabai Bila bertepatan Di waktu itu Ia sedang meminta Memohon kepada Allah Pasti dikasih Itu berarti adalah Waktu yang Mulia Nah ini harus kita perhatikan Benar Waktu yang mulia Pada hari Jumat ini Harus kita cari Harus kita Pantau Berada Dimana Kapan Agar Di waktu tersebut Kita manfaatkan Untuk Melakukan kebaikan Di antaranya Adalah dengan Doa Lah kapan waktu itu Waktu yang mulia itu Waktu yang diijabai Doa Seorang hamba Di hari Jumat Ada perbedaan Antara ulama Ada yang mengatakan Indatulu isyamsi Ketika terbitnya Matahari Biasa kita lakukan Baca maulid Ketika terbit Kita masih baca Maulid Ada yang mengatakan Indazawal Ketika tergelincirnya Matahari Masuk Waktu Sholat Jumat Karena itu Dianjurkan kita Sudah berada Di masjid Sebelum Masuk waktunya Jumat Manfaatkan Dengan Iktikaf Atau Kebaikan Kebaikan Yang lainnya Seperti Membaca Surat Al-Kahaf Dan yang lain Sebagainya Ada yang mengatakan Ma'al adhan Bersamaan Dengan adhan Karena adhan Itu biasanya Biasanya gak Bersamaan Dengan tergelincirnya Matahari Nah ini Ma'al adhan Bersama adhan Jadi waktu adhan Yaitu Maksud waktu yang Mulia Pada hari Jumat Ada lagi yang mengatakan Iza So'idal khutib Al-mimbaro Wa'akhadha Filut Khutbah Ketika khutib Naik di atas Mimbar Dan Melaksanakan Khutbah Ada lagi yang mengatakan Iza Gaman Nas Ila Sholah Ketika orang-orang Berdiri Mau Melaksanakan Sholat Ada lagi yang mengatakan Akhir Waktil Asar Akhir Waktu Asar Yaitu Menjelang Terbenamnya Matah Matahari Ada lagi yang mengatakan Gabla Hurubi Syamas Sebelum Terbenamnya Matahari Sebelum Terbenamnya Matahari Dan Sayyidatuna Fatimah Radhiallahu'ala Putri Rasul Sallallahu'ala Sangat Memerhatikan Waktu Tersebut Bahkan Memerentahkan Pembantunya Untuk Melihat Kematahari Kalau Sudah Hendak Terbenam Kabari Jadi Benar-benar Dipantau Berhatikan Kalau Mau terbenam Sampaikan Kepada Kepada Aku Kemudian Apa yang dilakukan Ketika sudah Dikabari Berdoa Dan Beristighfar Sampai Dengan Terbenamnya Matah Matahari Dan Sayyidatuna Fatimah Memberitahukan Bahwa Itu adalah Waktu yang Ditunggu-tunggu Waktu Yang Dinanti-nanti Sebagian Sebagian Ulama Berkata Bahwa Waktunya Itu Mub'ama Fi Jami'lyom Mithra Laylatul Qadar Waktunya Itu Disembunyikan Dalam Satu Hari Seperti Malam Laylatul Qadar Pada Bulan Ramadan Kalau Waktunya Disembunyikan Maka Untuk Mendapatkannya Tidak Akan Mungkin Kecuali Menggunakan Hari Tersebut Dengan Full Kebaikan Kalau Kita Kasih Jarak Sekarang Melakukan Kebaikan Doa Kemudian Kita Nyantai Ngobrol Dan sebagainya Kemudian Nanti Doa Lagi Misalnya Ini Agak Kemungkinan Waktunya Kita Ngobrol Itu Waktu Yang Mulia Waktunya Kita Membaca Kita Tidak Dapat Bukan Waktu Yang Mulia Walaupun Tidak Rugi Dengan Melakukan Kebaikan Itu Tapi Tidak Dapat Waktu Yang Diijabai Oleh Allah Kan Gitu Maka Mau Tidak Mau Ya Full Hari Itu Untuk Kebaikan Sudah Dari Terbitnya Fajar Sampai Terbenamanya Matahari Full Dengan Kebaikan Ketaatan Ada Yang Mengatakan Tentakilu Fisaat Yomir Jum'ah Katana Kulilay Laitur Kader Ada yang mengatakan Berpindah-pindah Waktunya Tidak Paten Terkadang Ketika terbitnya Matahari Terkadang Terbenamnya Matahari Terkadang Ketika Khotib Nekatus Membang Berpindah-pindah Seperti Malam Lailatul Kader Yang penting Yang jelas Pada hari Jum'at Nah Ini Waktu Makanya Kita harus Pandai Pintar Memerhatikan Waktu-waktu Yang mulia Untuk Memanfaatkannya Dengan Kebaikan Ada pun Imam Ka'bul Akhbar Beliau Mengatakan Innaha Fi'akhir Sa'atin Minyumil Jum'ah Wadari Ka'indal Huru Katanya Imam Ka'bul Akhbar Saat Itu adalah Waktu Ketika Terbenamnya Matahari Jadi ketika Terbenamnya Matahari Sebagaimana Dikatakan Oleh Abu Hurairah Ka'ifatakunu Akhira Sa'ah Wagat Samitun Nabi S.A.W. Yagud La Yuafiqu Abdun Yusalli Wa La Tahina Salah Fakal Alam Rasul S.A.W. Man Ga'ada Yantadir Salah Abu Hurairah Abu Hurairah Abu Hurairah Memprotes Imam Ka'bul Ahbar Bagaimana Bisa Waktu Yang Mulia Itu Ada Pada Saat Terbenam Atau Hendak Terbenam Matahari Sedangkan Nabi Bersabda Di dalam Hadisnya La Yuafiqu Abdun Yusalli Tidak Bertepatan Dengan Waktu Itu Seorang Hamba Yang Sedang Sholat Mana Ada Sholat Waktu Terbenam Matahari Di Protes Imam Ka'bul Ahbar Dijawab Bukankah Rasulullah Bersabda Siapa Yang Duduk Menanti Sholat Ia Berada Di dalam Sholat Kalau Kita Duduk Menunggu Sholat Sebelum Terbenam Matahari Kita Sudah Wudu Kita Sudah Berangkat Ke Masjid Untuk Apa Nunggu Sholat Maghrib Itu Katanya Rasulullah Berarti Penantian Dia Dari Dia Duduk Ke Sholat Itu Dianggap Dia Sholat Katanya Imam Ka'bul Ahbar Bukankah Rasulullah Mengatakan Orang Yang Duduk Menanti Sholat Itu Adalah Dia Berada Di Dalam Sholat Bala Katanya Imam Abu Hrero Bener Fadaka Sholat Itu Sholat Ada Sholat Sudah Katanya Imam Ka'bul Ahbar Diem Abu Hrero Karena itu Imam Ka'ab Condong Bahwa Waktu Yang Mulia Itu Adalah Waktu Di Akhir Hari Jumat Ketika Terbenam Matahari Walhasil Ada Waktu Yang Mulia Pada Hari Jumat Handaknya Kita Bisa Benar-benar Memanfaatkan Waktu Itu Dengan Berdikir Dengan Berdoa Beristighfar Tapi Tentunya Dengan Meninggalkan Segala Kelalean Keburukan Hal-hal Duniawi Dan Yang Kita Lakukan Pada Jumat Adalah Ketaatan Ibadah Baru Kita Bisa Meraihnya Karena Waktunya Tidak Panjang Waktunya Tidak Lama